Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 1.1 Kali ini kita akan belajar kelas 4 tema 3, subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku Di pembelajaran 2 ini ada pelajaran matematika, PPKN, dan SBDP ya Di halaman 54 sampai dengan 62 Nah adik-adik untuk melihat video lain, adik-adik bisa klik di kanan atas video Kak Rina Seperti ini nanti ada nih playlist temanya, lalu ada video-video pembelajaran lain Kalau nggak ada bisa juga di kolom komentar seperti ini Nanti ada daftar playlistnya kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan seterusnya Misalnya nih adik-adik kan kelas 4 ya, mau lihat kelas 4 tema lain Bisa klik di biru-birunya sini di bagian kelas 4 Nanti akan masuk ke playlist kelas 4 Ini ada kelas 4 tema 1, matematika kelas 4, kelas 4 tema 3, kelas 4 tema 2 Misalnya adik-adik mau lihat kelas 4 tema 2 Klik putar semua seperti ini Nanti video yang paling awal diputar adalah yang halaman paling awal ya Nih seperti ini halaman 1 sampai 4, halaman 5 sampai 6, dan seterusnya Ini dibuat berurutan Ya sampai 1 buku Kita mulai yuk adik-adik Ini kata Dayu, apakah kamu punya hewan peliharaan? Apa yang harus kita lakukan terhadap hewan peliharaan kita? Nah kita lihat nih adik-adik, Dayu punya cerita Dayu dan si mungil Sudah sejak lama Dayu ingin punya hewan peliharaan Dayu ingin pelihara kucing Dulu ibu berjanji Dayu boleh memelihara kucing ketika Dayu sudah cukup besar Kata ibu, Dayu bisa mempunyai hewan peliharaan jika sudah mandiri dan bisa bertanggung jawab Ya kenapa sih harus mandiri dan bertanggung jawab? Karena memiliki peliharaan itu berarti kita harus mengurus adik-adik yang merawat dan mengurusnya Ngasih makan, ngasih minum, memandikan, membersihkan kandangnya Jadi kalau kita sudah mandiri, sudah bisa mengurus diri sendiri dan sudah bisa bertanggung jawab Artinya kita sudah boleh punya peliharaan ya Nah sekarang Dayu sudah kelas 4 SD Senang sekali hatinya ketika suatu hari ibu memberinya izin untuk memelihara seekor kucing Setiap sore, kucing belang berwarna hitam coklat itu berkeliaran di halaman rumah Dayu Dayu memberi nama si mungil sesuai dengan tubuh mungilnya nih ya Kucingnya lucu ya adik-adik ya Kemudian, benar kata ibu, ternyata memelihara hewan membutuhkan tanggung jawab Seandainya Dayu masih kecil, belum mandiri dan belum bisa mengurus dirinya sendiri Tentu si mungil menjadi tidak terurus-urus Setiap hari Dayu bertanggung jawab untuk memberi makan si mungil Dayu juga harus menjalankan kewajiban untuk membersihkan kotoran si mungil Ibu juga meminta Dayu untuk rutin membersihkan keranjang tidurnya ya Nah Dayu pun menjalankan dengan senang hati Ia sayang pada si mungil Dayu tahu ia harus memberi hak si mungil untuk hidup terurus Nyaman dan senang tinggal bersama Dayu Ibu memberi Dayu hak memelihara hewan Dayu pun harus menjalankan kewajibannya untuk mengurus kebutuhan si mungil Kebutuhannya dari makan, minum, lalu kebersihannya Nah sekarang dari teks tadi kita mau menjawab pertanyaannya adik-adik Nah yang pertama pertanyaannya Hewan apa sih yang diperlihara Dayu? Nah tadi kucing ya, si mungil itu kucing Lalu bagaimana perasaan Dayu ketika memelihara hewan? Dayu senang banget ya Nih Dayu senang sekali, mana ya? Nih senang sekali hatinya ya Kemudian apa yang dilakukan Dayu terhadap hewan peliharaannya? Nah tadi tuh Dayu memberi makan, membersihkan kotoran, dan juga kelanjang tidurnya ya Kemudian apakah Dayu sudah mendapatkan haknya? Sudah ya Jadi dengan dia boleh memelihara kucing, dia sudah mendapatkan haknya Lalu apakah Dayu sudah melaksanakan kewajibannya? Sudah juga Karena dia sudah memberi makan, membersihkan kotoran, dan juga kelanjang tidurnya Lalu apakah Dayu sudah melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang adik-adik? Sudah juga ya Jadi dia sudah punya hak, yaitu memelihara kucing Kewajibannya juga sudah, yaitu dengan memberi makan, membersihkan kotoran, dan juga kelanjangnya Nah berikutnya, sampaikan hasilnya nanti di depan kelas Tuliskan hak dan kewajiban kita terhadap hewan peliharaan Yang pertama, tulislah hak kamu ketika memelihara hewan Yang kedua, kolomnya adalah tulislah kewajibanmu ketika memelihara hewan Nah Karina buatkan di sini, tapi di sebelah kanan ya Jadi nanti tulislah hak dan kewajiban Yang hak ini adik-adik tulis di sini Ya bermain, bersama hewan, lalu menghilangkan, dan lain-lain Karina buatkan contohnya empat Hak yang pertama, bermain dengan hewan peliharaan Menghilangkan rasa kesepian Mendapat rasa gembira saat memiliki hewan peliharaan Lalu mendapat kepuasan hati Lalu kewajibannya apa? Yang pertama, kewajibannya memberi makan dan minum Membersihkan dan memandikan Memberikan kandang dan rajin membersihkannya Dan mengobati ketika sakit Berikutnya, tulislah dampak jika kamu melaksanakan kewajiban terhadap hewan Nah dampaknya ini Kewajiban ketika memberi makan Ya kalau kita sudah melaksanakan Berarti kesehatannya akan terjaga Nah dampak bagi lingkungan adalah Lingkungan menjadi bersih ya, tidak kotor atau bau Kemudian merawat Dengan merawat berarti kita Si kucingnya ini bertahan hidup lebih lama Dan juga bagi lingkungan Tidak ada yang terganggu dengan peliharaan kita Karena kalau dia berkeliaran itu kan dia ngeong-ngeong ya Itu jadi berisik Kemudian memberinya kasih sayang Nah dengan begitu hewannya akan merasa bahagia Lalu bagi lingkungan akan merasa ikut senang ya Melihat hewan peliharaan kita Dan memberikan tempat tinggal Nah dengan diberikan tempat tinggal Hidupnya akan lebih terjaga Karena dia sudah terjamin makanannya Dan juga tempat tidurnya Dan dampak bagi lingkungan sekitar Lingkungan kita tidak merasa terganggu Lalu yang berikutnya Dampak kalau kamu tidak melaksanakan Kewajiban terhadap hewan peliharaan Ya ketika tidak memberi makan Berarti hewan sakit Ya lalu berisik karena dia kelaparan Lalu membersihkan kandang dari kotoran Ya kalau kotor Kandangnya hewan bisa stres Ya lalu akan mengeluarkan Bawa tak sedap bagi lingkungan Dan di bagian membersihkan tubuh hewan Kalau tidak kita lakukan Kewajibannya Hewannya tidak bisa jinak Jadi dia kotor dan Jadinya Liar ya adik-adik ya Dan lingkungan juga akan jadi kotor Dan memberikan vitamin Kalau kita tidak kasih vitamin Hewannya tidak sehat Dan bisa menularkan penyakit Ya Nah kata Dayu lagi Ketika kita mempunyai hewan Peliharaan Kita wajib merawatnya Ketika kita merawatnya dengan baik Akan membuat hewan peliharaan kita sehat Misalnya memberi makan Membersihkan Memberikan tempat yang bersih Mengobati jika sakit Dan menyayanginya Bayangkan adik-adik Kalau hewan peliharaan kita kotor Pasti akan mengganggu lingkungan ya Bahkan juga mengganggu kita juga ya Kalau kotor Nah sekarang Bagaimana dengan adik-adik nih Apakah adik-adik punya cerita Tentang hewan peliharaan Ya apakah adik-adik sudah merawatnya Dengan baik Bikin cerita yuk adik-adik Yang harus kita tulis Pertama ada informasi Hewannya apa Kenapa adik-adik merawatnya Bagaimana cara adik-adik merawatnya Lalu apakah adik-adik sudah Melaksanakan kewajibannya Lalu dampak bagi lingkungannya apa Lalu apakah adik-adik sudah dapat hak Seimbangkah hak dan kewajibannya Dan rencana yang akan diperbaiki Ketika belum seimbang Nah Karina buatkan contohnya di kanan Nanti disesuaikan dengan hewan peliharaan Adik-adik ya Karena Karina punya kucing Jadi Karina buat kucing Aku memiliki hewan peliharaan Yaitu kucing Aku merawatnya Karena merasa kasihan Setelah melihatnya di depan rumahku Kedinginan dan kelaparan Aku memberikannya minum Makan Dan tempat untuk tinggal Aku melaksanakan kewajibanku tersebut Dan juga telah mendapatkan hak Atas hewan peliharaanku Yaitu merasakan senang Dengan merawatnya Tetanggaku sudah tidak merasa terganggu lagi Dengan suaranya ketika meminta makan Aku sangat senang Karena sudah melaksanakan hak dan kewajibanku Secara seimbang Namun pasti ada kekuranganku ketika merawatnya Aku akan lebih baik lagi Dalam merawatnya di kemudian hari Itu contohnya ya Adik-adik Boleh nanti adik-adik buat Lebih singkat juga boleh Ini hanya contoh aja ya Dan boleh menggunakan kalimat Atau kata-kata adik-adik sendiri Lalu misalnya Hewan peliharaan adik-adik bukan kucing Diganti dengan burung misalnya ya Nah berikutnya Dayu selalu memberikan minum Untuk kucing peliharaannya Setiap kali minum Kucingnya menghabiskan 3 per 4 gelas kecil Jika kucing dayu meminum sebanyak 5 kali Berapa banyak air yang dibutuhkan Nah berarti ini kita akan Melakukan perkalian ya Dik-adik ya Perkalian pecahan Taksirlah hasilnya Nah perkaliannya menggunakan taksiran Nah kita akan menjawab yang pertama 3 per 4 ya Nah taksiran ini kalau 3 per 4 Dia mendekati 1 Ya Jadi hasil penaksirannya adalah Tadi 5 kali ya Jadi 1 dikali 5 1 Taksiran ini 5 nya tuh 5 kali dia minum Nah jadinya berapa 5 kali 1 5 ya Jadinya 5 kali Kemudian berikutnya Masih ingatkah kamu dengan pecahan acuan Pecahan acuan adalah 0 1 per 2 dan 1 Ya taksirlah nilai berikut 3 per 4 Nah 3 per 4 tadi mendekati 1 Jadi hasil penaksirannya adalah Yang ini 1 Kali 5 ya Sama dengan 5 Lalu yang berikutnya 6 per 8 kali 2 per 3 Kalau 6 per 8 itu mendekati 1 2 per 3 juga mendekati 1 Hasil penaksirannya adalah 1 dikali 1 Sama dengan 1 Lalu berikutnya 2 2 per 15 Nah Dikali 4 2 per 15 mendekati 1 Jadi 2 2 per 15 mendekati 2 Ya ini 0 Maaf Ini 0 ya Nah Jadi 2 dikali 4 ya Sama dengan 8 Ya Nah berikutnya 4 Yang nomor 4 3 1 per 5 Nah 1 per 5 itu mendekati 0 Berarti 3 1 per 5 3 Kalau yang ini 4 per 5 nya Itu mendekati 1 Ya Jadi 2 4 per 5 Mendekati 3 Jadi yang ini 3 dikali 3 Sama dengan Berapa ya 9 Betul sekali Nah Jadi Adik-adik Apa yang bisa kamu simpulkan Bagaimana cara menaksirkan perkalian pecahan Nah Kesimpulannya adalah Nah ini tadi ya jawabannya Nah Kesimpulannya nih Menaksir perkalian pecahan dapat dilakukan dengan menggunakan pecahan acuan 0 1 per 2 dan 1 Ya Bila nilai pecahan yang mendekati 0 Maka dibulatkan ke bawah Apabila mendekati setengah Maka dibulatkan ke setengah Apabila mendekati 1 Maka dibulatkan ke 1 Ya Berikutnya Buatlah soal perkalian dari bilangan berikut Nanti minta temanmu untuk menaksir Bila hasilnya ya Nih ada Angka-angka disini di dalam gambar kupu-kupu ya Soal yang pertama dari sini 3 per 7 dikali 4 Jawabannya 3 per 7 itu mendekati 0 Sehingga dibulatkan menjadi 0 Jadi hasilnya adalah 0 kali 4 sama dengan 0 Kalau yang kedua 1 per 7 dan 5 per 9 1 per 7 lebih dekat ke 0 ya Jadi dibulatkan menjadi 0 Lalu 5 per 9 lebih dekat ke 1 Jadi 0 kali 1 sama dengan 0 Yang ketiga yang ini 3 4 per 5 dikali 5 1 per 8 4 per 5 lebih dekat ke 1 Sehingga dibulatkan menjadi 4 Ya yang ini jadinya 4 Kemudian 1 per 8 Yang ini lebih dekat ke 0 Sehingga jadi 5 aja Jadi hilang ya Hasilnya jadi perkaliannya itu 4 kali 5 ya Sama dengan 20 Nanti taruh di sini ya Soal dan jawabannya Nah berikutnya kita mau belajar Belajar mozaiknya adik-adik Ya Apa sih mozaik? Nah mozaik itu adalah Karya seni rupa 2 atau 3 dimensi adik-adik Mozaik ini menggunakan Bahan dari keping-keping Yang dipotong-potong Atau keping utuh Misalnya apa? Misalnya biji-bijian Ya Lalu bagaimana sih teknik pembuatnya Yaitu dengan ditempel dengan lem ya Di bidang datar seperti ini nih Jadi misalnya kita sudah buat sketsa burung Lalu nanti kita kasih lem Lalu ditempel-tempel ya Lalu hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan Saat membuat mozaik Yang pertama adalah kesabaran ya Dan ketelitian guna mendapatkan Hasil yang bagus Karena ini tuh harus nempel satu-satu adik-adik Jadi perlu kesabaran ya Kemudian ketika pemotongan kertas Atau kalau menggunakan kertas Bisa menggunakan potongan kertas Yang ukurannya tidak terlalu kecil Supaya kita tidak bingung kecil-kecil Lalu memisahkan warna kertas Diamkan potongan kertas Dengan warna yang terpisah Supaya juga kita tidak tercampur warnanya nanti ya Nah sekarang diskusikan dengan teman-teman Tentu temanmu berbeda Dalam diskusimu tentu teman-temanmu berbeda Dari hal ide dan cara pandang Apakah hal itu memperkaya hasil dari kelompokmu Tulis hasil yang kamu dapatkan ketika kamu berdiskusi Yang ini sesuai dengan keadaan adik-adik ya Jadi adik-adik nanti jawab sendiri Karena Kak Karina tidak tahu nih Ketika adik-adik diskusi yang terjadi seperti apa Lalu mozaik merupakan karya seni dua atau tiga dimensi Mozaik ini menggunakan bahan dari keping-keping yang dipotong-potong ya Misalnya biji-bijian Nah teknik membuatnya yaitu ditempel di lem pada bidang datar Bahan-bahannya bisa kertas tebal, daun, biji-bijian, kepingan kaca, pecahan keramik ya Jadi sesuatu yang dipotong-potong lalu kita satukan itu namanya mozaik Nah pada umumnya mozaik itu tidak diwarnai Jadi kita mengkreasikan komposisi warna dari bahan-bahan yang ditempel Nah sekarang adik-adik silakan berkreasi menggunakan mozaik Bertema hewan dari biji-bijian Jadi gambarnya gambar hewan Langkah-langkahnya adalah siapkan bahan-bahan bijinya Ya bisa dari kacang hijau, kacang kedelai, kacang hitam, kacang tanah boleh Atau seperti beras-berasan juga boleh ya kayak gini nih Ya lalu kertas A4 lem Kalau alat lainnya ada pinset, pensil, dan kuas ya Contohnya seperti ini Kita gambar polanya dulu di kertas Lalu beri lem Ya biasanya paling enak tuh kalau kita ngelemnya perbagian dulu Misalnya ini adik-adik mau warna Mau pakai kacang hijau Berarti yang ini dulu aja Ya nanti berikutnya misalnya yang daerah yang ini Mau pakai kacang merah atau jagung Nah berarti yang ini dulu yang dilem Jadi jangan langsung semua ya Nah nanti jadinya kayak gini nih Diperhatikan komposisi warnanya Nah pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik Terima kasih sudah menonton sampai akhir Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan Dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya Dadah